Hai setibanya di stasiun Samsir terkejut sebab seru telah diperintah ayahnya untuk mengawal dirinya di sisi lain akram memberitahu istrinya jika surat pindahnya telah disetujui setelah itu mereka buru-buru memberitahukan hal ini kepada mihe berita ini tentu saja membuat gadis itu sangat bahagia sebab bisa berkumpul lagi dengan keluarganya namun ibunya memintanya untuk sedikit bersabar karena mereka sedang mempersiapkan semuanya seru membawa Samsir ke rumah pertanian akan tetapi Samsir merasa bosan ia membutuhkan mobil untuk berpergian seru kemudian mengatakan bukannya ia tidak mau mempersiapkannya akan tetapi ia takut kepada Tuan Nawab seru kemudian memiliki saran jika hati sedang suntuk lebih baik pergi ke tempat ibadah Samsir akhirnya mengikuti saran tersebut pemuda itu kemudian dibawa seru ke sebuah tempat ibadah di sana Samsir mengadu kepada Tuhan jika dia sayang kepadanya kenapa mengambil mihe begitu cepat pemuda itu benar-benar merasa kehilangan dengan arah tujuan seorang cendekiawan kemudian menyarankannya untuk berdoa dengan sepenuh hati hanya saja pemuda itu bingung harus berdoa apa sebab apa yang ia cintai telah pergi Samsir sedang menunggu seru yang membelikannya minuman di dekat stasiun seorang gadis turun dari beca dan Samsir merasakan suatu firasat Samsir kemudian segera menghampiri gadis tersebut saat bertatapan mereka sama-sama terkejut setelah tersadar mihe kemudian buru-buru pergi Samsir yang terpaku kemudian ikut tersadar lalu mengejar mihe gadis itu terlampau cepat hingga tidak terkejar Samsir kemudian kembali untuk melihat tas yang ditinggalkan oleh gadis itu sopir becak memberi tahu jika gadis itu tinggal di asrama wanita tanpa pikir panjang Samsir meminta kunci mobil kepada seru untuk membawanya sendiri setibanya di asrama mihe masuk ke dalam kamarnya lalu mengunci pintunya selang beberapa waktu Samsir juga tiba di asrama wanita petugas keamanan mencoba menghalanginya namun pemuda itu berbuat nekat dengan mengacungkan pistol setelah itu Samsir menuju kamar mihe lalu mendobrak pintunya saat itu mihe duduk di lantai karena ketakutan sambil berkaca-kaca Samsir bertanya kenapa begitu tega menipunya setelah berita kematiannya ia bagaikan mayat hidup Samsir mendesak mihe untuk memberinya penjelasan hanya saja mihe mengatakan meskipun ia menceritakan maka tidak ada satu orang pun yang akan percaya jawaban itu membuat Samsir kesal maka dari itu ia menarik tangan mihe lalu memasukkannya ke dalam mobil di sisi lain akram mengira jika putrinya telah sampai mihe di stasiun namun noman tiba-tiba menghubunginya memberitahukan jika Samsir telah mengetahui persembunyian mihe betapa terpukulnya keluarga mihe mendengar berita ini Samsir membawa mihe ke rumah pertanian pemuda itu memperingatkan untuk tidak meninggalkannya lagi mihe memberitahu jika dirinya berniat bunuh diri Samsir pun menjawab jika itu ia lakukan maka keluarganya akan menanggung resikonya menurutnya ia sudah cukup bersabar dengan sandiwara kematiannya ini Samsir menegaskan jika ia sangat mencintainya untuk itu ia tidak ingin kehilangan dirinya lagi mihe akhirnya dikurung di dalam kamar darah menghubungi Samsir meminta lokasi karena ia akan mendatanginya Samsir pun menjawab itu tidak perlu karena ia sendiri yang akan kembali ke rumah seru tentu saja terpocok dengan situasi ini Samsir menghubungi Akram dan memintanya untuk mendengarkan kata-katanya ia telah mempersiapkan penerbangan agar keluarganya bisa menemui mihe tentu saja ini membuat Akram bingung apa yang akan dilakukan oleh pemuda itu sementara itu mihe sendiri terus menangis di dalam kamar ia teringat perkataan Samsir yang akan segera menikahinya keesokan harinya keluarga mihe datang ke rumah pertanian dengan diantar oleh Samir Akram bertanya kepada Samsir di mana putrinya mendengar suara ayahnya mihe kemudian menggedor-gedor pintu Samsir mempersilahkan mereka untuk menemui mihe asalkan dengan satu syarat jika yang mereka bicarakan hanyalah meyakinkan mihe agar mau menikah dengannya Samsir kemudian menarik nida sebagai jaminan melihat itu tidak ada pilihan lain bagi Akram dan istrinya setelah ketika bertemu mihe Akram pun mengatakan jika kedatangannya adalah untuk meyakinkannya agar mau menikah dengan Samsir di momen inilah terjadi banjir air mata dimana mihe bersedia menikah dengan Samsir meskipun dengan paksaan ia tidak ingin terjadi apa-apa dengan keluarganya apalagi ia telah mengatakan jika akan merasa bangga jika berguna bagi keluarganya malam harinya mihe mengatakan kepada Samsir jika ia bersedia menikah dengannya meskipun begitu ia mengaku terpaksa jadi sampai kapanpun ia akan selalu membencinya Samsir kemudian menjawab jika suatu saat nanti ia akan mengubah bencinya itu menjadi cinta di sisi lain seru sedang bingung sebab jika Nawab tahu mihe masih hidup maka nyawanya akan terancam namun ia sendiri masih bertanya-tanya kenapa mihe masih hidup padahal ia sendiri yang telah membunuh dan membakarnya kini ia memiliki dua pilihan yaitu pergi dan menghilang atau membunuh gadis itu namun pilihan terakhir itu mustahil sebab dijaga oleh Samsir Samir mendesak Samsir untuk memikirkan kembali keputusannya namun sahabatnya itu tetap ngotot untuk menikahi mihe Samsir menelpon ayahnya mengatakan jika malam ini ia akan kembali dengan membawa kejutan Nawab pun sangat senang menganggap puternya itu telah pulih Samir memberitahu Samsir jika Ustadznya sudah datang pernikahan pun akhirnya digelar namun dalam suasana tegang mihe diam dalam waktu yang lama ketika Ustadz bertanya kepadanya melihat itu tentu saja orangtuanya sangat khawatir hanya saja setelah sadar mihe mengatakan jika ia bersedia ia menikah dengan Samsir agar tetapi setelah mengatakan itu ia pun menangis lalu pergi Akram ingin melihat keadaan putrinya namun Samsir melarangnya pemuda itu ingin Akram mengikuti seluruh prosesi hingga selesai setelah dinyatakan sah Ustadz pun menutupnya dengan doa Samsir bertanya kepada Akram kenapa tidak memeluknya dan mengucapkan selamat Akram pun meminta maaf jika pernikahan ini bukanlah keinginannya Samsir langsung memboyong mihe ke Karachi untuk memperkenalkannya kepada keluarganya awalnya ayah ibunya sangat senang dengan kedatangannya namun kebahagiaan mereka seketika lenyap setelah menyaksikan mihe mereka sok berat mendapati kenyataan jika mihe ternyata masih hidup apalagi setelah itu Samsir memperkenalkan mihe sebagai istrinya karena mereka telah resmi menikah Nawab tidak menyangka jika putranya senekat ini lagi pula orangtuanya tidak dilibatkan dalam keputusannya meskipun begitu Nawab tidak ingin merusak kebahagiaan putranya ia berpura-pura senang sebab putranya telah kembali setelah itu Nawab memerintahkan ajudannya untuk memanggil dokter yang telah memeriksa jasad mihe Nawab marah besar menganggap ini sebuah penghinaan putranya menikah dengan orang biasa tanpa sepengetahuannya Nawab Farwa berjanji akan menyingkirkan gadis itu secepatnya Sofia bertanya kepada kakaknya apa yang harus mereka lakukan sekarang Farwa mengatakan jika ayah mertuanya pasti sudah merencanakan sesuatu hanya saja ia tidak bisa melupakan penghinaan yang dilakukan mihe terhadapnya tentu saja gadis itu harus membayar perbuatannya mihe tidak bisa membohongi hatinya jika ia menikah karena terpaksa jadi ia memberitahu Samsir jika saat ini ia adalah miliknya jadi apapun perintah dari suaminya akan ia turuti Samsir mengatakan jika ia hanya meminta cinta bagi mihe itu merupakan sesuatu yang sulit hanya saja Samsir akan menunggunya dokter memberitahu Nawab jika mereka tidak berhasil mengidentifikasi jasad mihe dari situ kebohongannya menjadi jelas Nawab tidak bisa mengampuninya lagi Dara protes kepada ayahnya kenapa tidak berbuat sesuatu atas kejadian Samsir membawa pulang mihe Nawab meminta putranya itu untuk melihat nanti yang terpenting sekarang adalah Dara harus bisa menemukan seru Akram dan Nahid mengkhawatirkan keadaan mihe apalagi setelah pernikahan itu putrinya tidak bisa dihubungi Nahid kemudian memberanikan diri untuk menelpon Samsir Hanya saja pemuda itu mengatakan jika mihe sekarang adalah miliknya jadi ia akan mengatur kapan istrinya itu bisa dihubungi Jawaban ini membuat orang tua mihe semakin khawatir Ibunya Samsir mengajak bicara mihe Ia tahu jika pernikahan ini adalah keinginan putranya Untuk itu ia memperingatkan jika seluruh keluarganya tidak ada yang setuju Mihe kemudian mengatakan jika dirinya tidak memiliki pilihan yang lain Sofia mengucapkan selamat kepada Samsir Namun pemuda itu tahu jika Sofia tidak tulus Sofia mengatakan jika ia akan sabar menunggu namun Samsir justru tertawa Mihe disuruh Samsir untuk segera menerima kenyataan Namun gadis itu mengatakan jika ini tidaklah mudah Samsir kemudian menunjukkan gelang dan sel miliknya Setelah itu ia memperlihatkan foto-foto mihe yang selalu ia pandangi Samsir ingin menunjukkan jika ia benar-benar mencintainya Namun ternyata gadis itu terus beranggapan jika pernikahan ini karena paksaan Samsir tiba-tiba marah itu membuat mihe sangat kaget Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan ia alami selanjutnya Saat makan malam keluarga, Samsir makan dengan lahapnya Ia tampak bahagia tanpa melihat sekitar Samsir mengatakan jika mihe sekarang adalah istrinya Jadi ia akan mendapatkan status dan perlakuan yang sama Farwa merasa tidak terima dan menyuruh ayah mertuanya untuk mengusir gadis itu Akan tetapi nawab hanya diam Itu membuat Farwa kesal dan meninggalkan meja makan Darah mengejar Farwa Istrinya itu mengatakan jika dulu ayahnya mencoba membunuh mihe Tapi sekarang hanya diam saja Farwa kecepolosan ngomong namun ia menarik ucapannya kembali Ia mengancam jika gadis itu tidak pergi dari rumah ini maka besok ia yang akan pergi Nawab memanggil Samsir ke kamarnya Ia mengatakan jika tidak keberatan gadis itu tinggal di rumahnya beberapa hari Namun setelah itu ia menyuruh Samsir mengusirnya dengan memberinya uang Nawab masih beranggapan jika keluarga mihe hanya mengincar harta mereka Namun anggapannya itu ternyata salah Samsir tidak mau menceraikannya Mihe adalah hidupnya dan ia sangat mencintainya Gimana semakin seru aja kan ceritanya Jangan lupa tonton terus kelanjutannya hanya di Myle Channel ya Terima kasih